Intro Baik Bapak Ibu, izin saya untuk membacakan informasi yang saya lansir dari klik pendidikan ya Bapak Ibu Ramai soal pengangkatan honorer jadi P3 Kaparu Waktu Beginilah sistem gaji yang didapatkan Baik Bapak Ibu, nanti kita coba untuk bacakan beritanya terkait dengan sistem gaji yang didapatkan dengan status P3K Paru Waktu ya Bapak Ibu Yang sekarang sedang ramai isunya ya bagi teman-teman yang belum beruntung ya untuk seleksi P3K yang belum lolos dan belum memenuhi syarat Maka ada opsi lain untuk dijadikan nanti P3K Paru Waktu Baik, klik pendidikan ya Kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di tahun 2024 Ini sedang hangat dibicarakan Kemudian dalam Kepmen Pan RB nomor 347 tahun 2024 Pemerintah menetapkan aturan baru terkait seleksi P3K ya Bapak Ibu untuk honorer Khususnya untuk X tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan tenaga non-ASN Nah aturan ini memberikan dua pilihan status kerja ya Bapak Ibu Oke Nah yaitu P3K Penuh Waktu dan P3K Paru Waktu Yang memiliki perbedaan pada kriteria pelamar status pengangkatan dan gaji yang diterima Jadi itu nanti yang akan membedakan pertama adalah kriteria pelamar Kemudian status pengangkatan dan gaji yang akan diterima Itu nanti akan berbeda dengan P3K Penuh Waktu gitu ya Bapak Ibu Nah berdasarkan Kepmen Pan RB 347 bahwa seleksi P3K tahun ini terbuka bagi THK 2 Kemudian tenaga non-ASN ya bukan pegawai tetap Yaitu nah disini tenaga honorer yang terdata di database PKN Kemudian tenaga honorer yang sudah bekerja minimal 2 tahun berturut-turut di intansi pemerintah Nah itu yang memenuhi syarat untuk di pendaptaran di gelombang pertama itu ya Bapak Ibu Nah kita teruskan dulu untuk dibacakan ya beritanya Bapak Ibu Jadi ketentuan ini pemerintah memastikan bahwa hanya tenaga honorer yang sudah lama bekerja dan tercatat secara resmi Yang bisa mendaptar dalam seleksi P3K Oke tadi ya persaratannya itu Lalu yang berikutnya Siapa yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu Nah ini yang perlu kita ketahui Jadi siapa yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan siapa P3K yang diangkat paruh waktu Nah di dalam proses seleksi P3K ada dua jenis status pengangkatan Pertama adalah P3K penuh waktu Ini adalah hanya pelamar yang lolos seleksi administrasi dan kompetensi dengan nilai peringkat terbaik Yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu Nah jadi Bapak Ibu teman-teman honorer ini perlu diketahui Bahwa yang dimaksud dengan P3K penuh waktu itu adalah kriterianya Yang pertama lolos seleksi administrasi Kemudian kompetensi dan nilai terbaik ya peringkat terbaik Nah itu yang penuh waktu Lalu bagaimana dengan yang paruh waktu Nah status ini memberi mereka tahap atas gaji penuh waktu Sesuai tanda golong oke Jadi P3K penuh waktu ini bagi pelamar yang belum berhasil Masuk dalam peringkat terbaik Atau belum sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Tetapi tetap ya mereka juga memenuhi syarat Mereka bisa diangkat sebagai P3K penuh waktu Nah itu ya yang membedakan antara paruh waktu Dari sisi aspek pengangkatan ya Dari P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu Itu ya Bapak Ibu Jadi sekali lagi untuk P3K paruh waktu itu adalah Bagi pelamar yang belum berhasil masuk dalam peringkat terbaik Ya Jadi kemarin daftar tapi belum masuk peringkat terbaik Atau belum sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Maka nanti itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu Begitu ya informasi yang saya baca ini Kemudian diharapkan dengan adanya P3K paruh waktu Semakin banyak tanaga honorer yang dapat diberdayakan Oke Nah sekarang gaji P3K penuh waktu Dan satu lagi paruh waktu Jadi disini apa bedanya Disini kan gaji P3K penuh waktu dengan paruh waktu Nah terkait gaji Ada perbedaan signifikan antara P3K penuh waktu dan paruh waktu Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan Kalau perbedaan signifikan itu jauh Jauh banget gitu bedanya ya Nah P3K penuh waktu berhak mendapatkan gaji Sesuai dengan peraturan presiden nomor 11 tahun 2024 Yaitu dimana Berdasarkan golongan dibayarkannya Gitu ya Lalu bagaimana dengan P3K paruh waktu Nah disini Bapak Ibu Nih tidak saya bacakannya untuk gaji Nanti silahkan lihat di tabel yang sudah ada ya Bapak Ibu Untuk yang P3K penuh waktu Jadi karena memang mereka dibayar sesuai dengan gaji atau hak mereka Artinya gajinya sudah ditentukan ya Untuk P3K penuh waktu Yang jadi masalah sekarang adalah P3K paruh waktu Gitu ya Nah disisi lain P3K paruh waktu menerima gaji yang lebih rendah Disesuaikan dengan anggaran masing-masing intansi atau daerah Itu Bapak Ibu kata kuncinya itu ya Bagaimana dengan gaji teman-teman yang Masuk kategori P3K paruh waktu Jadi ini mengandalkan kekuatan APBD Dan tentu ini akan berbeda antara Pemda yang satu dengan pemda yang lain Kan tadi disebutkan Bahwa untuk P3K paruh waktu itu Apa namanya gajinya nanti akan ditentukan Kemudian oleh pemerintah daerah Kalau ada anggarannya gitu ya Kalau tidak waduh bagaimana ya Nah jadi jauh banget Jadi lagi-lagi ini ternyata Bapak Ibu Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kerja bagi tenagaan orang katanya Lalu meski demi skema gaji yang menyesuaikan kondisi anggaran Serta kebutuhan formasi setiap intansi Jadi masih umum ternyata Bapak Ibu Ya terkait dengan S apa namanya P3K paruh waktu Dan admin Apa rasakan Atau yang admin tahu Ini belum ada ya Terkait dengan Apa namanya Pengangkatan P3K paruh waktu Gajinya aja belum jelas Tergantung kepada pemerintah daerah Gitu ya paruh waktu itu Terus bagaimana mekanisme pengangkatannya Terus berapa lama dia harus bekerja di intansinya Kalau paruh waktu kan belum ada mekanisme resmi ya Terkait dengan progres atau program kerja dari P3K paruh waktu Nah kita tunggu aja lah kebijakannya seperti apa Terkait dengan Apa namanya Pengangkatan honor jadi P3K paruh waktu ini Mudah-mudahan Informasi ini memberikan manfaat Dan ada gambaran Bagi Bapak dan Ibu Begitulah kira-kira Ya P3K paruh waktu Berbeda dengan penuh waktu Nah itu sudah diatur jelas dalam Perpres nomor 11 ya tahun 2024 Nah lalu sekarang bagaimana Dengan P3K yang paruh waktu tadi Kita tunggu Kebijakan pemerintah sampai Pemerintah nanti memberikan kepastian Nasib teman-teman P3K yang masuk kategori Paruh waktu Oke Itu saja mungkin ya Yang dapat Saya bagikan Informasi ini Semoga Teman-teman honorer Bapak Ibu semua Ya dapat Merasakan Apa namanya Manfaat dari informasi ini Demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!